Intro Ku mau bernyanyi Lagu baru bagimu Ku mau bersara Selamat bertemu kembali di dalam Ibadah Hari Minggu Persekutuan Keruna Hari ini tanggal 8 Agustus 2021 Mari mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Karena kasih dan penyertaannya Sehingga hari ini kita boleh beribadah Memuji dan membesarkan nama Tuhan Adik-adik sebelum kita memulai akan ibadah kita Kanela mau mengajak kalian untuk menyampaikannya liat PT Bukitsion Tentunya masih ingat ya semua Mari kita mulai bersama Satu, dua, tiga Apa kabar pelkat PT Bukitsion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses Yes, yes, yes Adik-adik yang terima kasih akan undang kita berdiri Untuk kita menyanyikan Mars Keruna GPIB Dan yang semangat ya Terima kasih 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 Adik-adik yang terima kasih Adik-adik yang terkasih Mari kita satu di dalam rumah Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami anak-anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Sertai akan Ibadah kami ini Dari awal pertahanan ya Berkati juga Pelayan Firman yang akan Melayani Dalam ibadah ini Yaitu KENJEL ya Tuhan Supaya Ia boleh berkata-kata Setulut dengan kendam Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Adik-adik Silahkan duduk Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita akan masuk dalam Pembacaan Alkitab dan Perenungan Firman Tuhan, tapi sebelum itu Kita memuji Tuhan Di dalam hidung Jumaat nomor 49 Firman Allah Jaya Sampai ujung dunia Kita pun dipanggilnya Untuk hidup Yang Bapak Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Marilah kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak kami yang baik Terima kasih atas rahmat roh kudusmu Kami dapat berjumpa di dalam ruang Virtual ini ya Bapak Bapak mau tutup bungkus kami Dengan rahmat roh kudusmu Sehingga kami dapat memahami Dan Mengerti apa yang menjadi Renungan pada hari ini Dan menjadikannya pelita Dalam kehidupan kami Sehari-hari ya Bapak Inilah doa dan permohonan kami Amin Adik-adik teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pembacaan Alkitab kita pada hari ini Diambil dari kisah para rasul 5 Ayat 12 sampai 16 Kakak akan membacakannya Untuk adik-adik sekalian Firman Tuhan berkata demikian Tanda-tanda dan muzizat muzizat Dan oleh rasul-rasul Diadakan banyak tanda dan muzizat Di antara orang banyak Semua orang percaya Selalu berkumpul Di Serambi Salomo Dalam persekutuan yang erat Orang-orang lain Tidak ada yang berani Menggabungkan diri kepada mereka Namun mereka sangat Dihormati orang banyak Dan makin lama Makin bertambahlah Jumlah orang yang percaya Kepada Tuhan Baik laki-laki Maupun perempuan Bahkan mereka Membawa orang-orang sakit Keluar Ke jalan raya Dan membaringkannya Di atas balai-balai Dan tilam Supaya apabila Petrus lewat Setidaknya Bayangannya mengenai Salah seorang dari mereka Dan juga Banyak dari Kota-kota Sekitar Yerusalem Datang berduyun-duyun Serta membawa Orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang Diganggu oleh roh jahat Supaya mereka semua Disembuhkan Demikianlah firman Tuhan Haleluya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan kita pada hari ini Sangat Menjadi sebuah ajakan Bagi kita semua Sebenarnya Renungan kita bertema Teruna Pembawa Damai Sejahtera Renungan kita pada hari ini Diambil dari kitab para rasul Kitab Yang dituliskan oleh Lukas Isinya menjelaskan Bagaimana Injil Tentang Tuhan Yesus Kristus Diberitakan Melalui bacaan Alkitab kita pada hari ini Dijelaskan keadaan Jemaat mula-mula Pada saat itu Jemaat perdana Memiliki sikap Yang penuh kasih Bertekun kepada Pengajaran para rasul Bersekutu Dalam baik Allah Untuk memuji Allah Dan mereka juga Bersolidaritas Kepada sesamanya Dengan menjual Harta benda mereka Lalu diberikan Kepada orang Yang membutuhkan Sungguh luar biasa Teladan yang diberikan Oleh jemaat Mula-mula Pada saat itu ya Bagi kita semua Hal-hal tersebut Pada akhirnya Membawa jemaat Perdana Disukai Oleh orang Di sekitarnya Dan tiap-tiap hari Semakin bertambah Jumlah mereka Dengan orang Yang diselamatkan Memberi diri Untuk dibaptis Maksudnya Selain teladan Kasih Dari jemaat Perdana Ada pula Mujizat Yang dilakukan Oleh para rasul Di pasal 3 Dijelaskan Bahwa rasul Petrus Melakukan mujizat Dengan menemukan Orang lumpuh Di depan pintu Bayit Allah Semua yang dipaparkan Tadi merupakan Karya Dari roh kudus Roh kudus Yang Mendiami Para rasul Dari jemaat Perdana Lalu berlanjut Menjadi perpanjangan Tangan Allah Bagi orang lain Luar biasa Selain kasih Dan juga teladan hidup Diri jemaat Perdana Ada hal yang menarik Dari renungan kita Pada hari ini Yaitu Tindakan Para orang percaya Yang selalu Berkumpul Di serambi Salomo Membentuk Persekutuan Yang erat Kasih Dan juga Persekutuan Merupakan Identitas Dari Orang Kristen Dan Kehadiran mereka Di serambi Salomo Menunjukkan Keberadaan Dan keberanian Mereka Dalam Menyatakan Identitas diri Sebagai Burid Kristus Meskipun Mereka Mengetahui Resiko Apa yang Akan mereka Tanggung Di kemudian Harinya Begitu pula Dengan kehidupan Kita di tengah Tengah dunia Saat ini Menunjukkan Identitas Sebagai pengikut Kristus Harus Senantiasa Ditampakkan Lewat sikap Hidup nyata Di dunia ini Dan benar Tidaklah mudah Bagi kita Untuk menunjukkan Sikap Dan identitas Kita Sebagai orang Percaya Dari Pumaparan Sebelumnya Kita dapat Mengambil Kesimpulan Bahwa orang Kristen Itu diutus Allah Untuk menjadi Garam Dan terang dunia Artinya Orang Kristen Harus berani Menampilkan dirinya Identitas dirinya Dan Identitas Kristiani ini Dilihat dari Kehidupan Yang benar-benar Sesuai dengan Apa yang Diajarkan oleh Yesus Kristus Yaitu Kejujuran Kasih Mati adik-adik Adik-adik sekalian Adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita sudah Memasuki Bulan Agustus Yang berarti Ini adalah Bulan Kemerdekaan Bagi Indonesia Oleh karena itu Aplikasikanlah Identitas Kristiani ini Dalam Memaknai Kemerdekaan Bangsa kita Tercinta Bangsa Indonesia Adik-adik Yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kita telah Mendapatkan Berita baik Dari Pembawa Bulutangkis Atlet Bulutangkis Ganda Putri Indonesia Yang menang Kakak ada Membaca Sebagian berita Yang Berbau Sara Terhadap Salah satu Pemain Bulutangkis ini Ada yang bilang Permainannya Bagus Tapi agamanya Tidak bagus Akan tetapi Adik-adik Respon dari Atlet Bulutangkis ini Sangat Luar biasa Dia tidak Marah Dia tidak Merasa Apa ya Merasa Aku seperti Tidak diterima Di sini Tapi Dia menunjukkan Identitasnya Dengan bilang Bahwa Agama saya Itu merupakan Agama yang Luar biasa Saya Saya berada Di tengah-tengah Lingkungan Dari berbagai Kepercayaan Dan berbagai Komunitas Yang sangat Beragam Dan dia Bangga Hal tersebut Nah Oleh karena itu Adik-adik Sekalian Dari Cerita Tadi Kakak ingin Mengajak Adik-adik Sekalian Untuk Tidak Malu Dan bahkan Tidak Apa ya Mengecilkan diri Ketika seseorang Bertanya Identitas Kalian Identitas Adik-adik Sekalian Pernah Kakak Ditanya Oleh Teman Kakak Apa sih Kristen Itu Kakak Cuman Jawab Satu Kata Kasih Dan Ketika Kakak Mengatakan Hal tersebut Itu merupakan Salib Yang luar biasa Berat Untuk dipikul Adik-adik Bukan Berarti Kakak Ingin Mengatakan Bahwa Ya Sudahlah Untuk Menjadi Orang Kristen Itu Bukan Merupakan Hal Yang Mudah Gitu Yaudahlah Kita Having Fun Aja Di dunia Ini Enggak Gak Demikian Tapi Kakak Mau bilang Bahwa Ketika Kita Menyatakan Identitas Kita Sebagai Orang Kristen Marilah Kita Bersungguh Sungguh Dalam Menyatakan Identitas Tersebut Ya Adik-adik Selain Kita Mempersiapkan Diri Dalam Memaknai Kemerdekaan Nanti Kita Tidak Juga Lupa Dengan Kondisi Indonesia Yang Saat Ini Sedang Terbelenggu Pandemi COVID-19 Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Dapat Menjadi Terang Dan Garang Bagi Dunia Yaitu Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Tidak Keluar Rumah Apabila Tidak Memiliki Kepentingan Yang Mendesak Adik Adik Dengan Kita Menerapkan Hal-hal Tersebut Kita Mengasihi Diri Kita Sendiri Terlebih Kita Juga Mengasihi Orang Lain Adik Adik Selain Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Juga Tidak Keluar Rumah Apabila Tidak Memiliki Kepentingan Yang Mendesak Jangan Lupalah Untuk Menggunakan Masker Dan Tetaplah Menjadi Terang Dan Garam Bagi Orang Lain Di Dalam Pandemi Ini Dengan Kita Menghormati Keberadaan Orang Lain Adik-adik Terumah Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Memang Benar Salib Yang kita Pikul Itu Tidaklah Mudah Dan Tidak Gampang Oleh Karena Itu Selalu Andalkan Tuhan Dalam Segala Lakunya Jadilah Terang Dan Garam Dunia Dengan Begitu Hidup Kita Benar-benar Memilihkan Tuhan Yesus Kristus Selamat Menjadi Teladan Tuhan Memuntukkan Kita Amin Kami juga Memberdoa Ya Tuhan Bagi pelayanan kami Yang ada di gereja ini Ya Bapak Di GPW Bukit Sion Namun Sebelumnya Kami ingin Berterima kasih Ya Tuhan Karena Berkatmu Atas berkatmu Ya Tuhan Sehingga Pelayanan kami Ini Mulai dari PA Hingga PKLU Dapat melayani Dengan tulus Ya Tuhan Dapat Memberikan Senyum mereka Yang rame Ya Tuhan Dan tidak mengeluh Dalam pelayanan mereka Oleh karena Ya Tuhan Berikanlah mereka Berkatmu Ya Bapak Agar mereka Dapat terus Melayani Disini Ya Tuhan Karena kami Ingin lebih Lagi mengenal Ya Tuhan Ingin lebih Lagi menyuarakan Namamu Di gereja ini Ya Tuhan Kami ingin Membesarkan Namamu Ya Bapak Oleh karena itu Kami meminta Tolong Untuk pertolongan Mu Agar Supaya Engkau Memberkati Lain kami Yang ada Di gereja ini Ya Bapak Ya Tuhan Kami memperdoa Buat orang tua kami Tuhan memberikan Mereka Kesehatan Dan Tuhan Memberkati Di setiap Pekerjaan Dan Sausaha Yang mereka Lakukan Dan Sampai Ke aparat Ke aparat Seperti 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 Biasa Lepaskan Sampai 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 Di dalam pelayanan Adik-adik PT Jangan lupa Di setiap minggunya Ada link IHMPT yang wajib diisi Dan itu akan di share Kaka layan di grup GC PT Petition Dan tentunya adik-adik juga Harus tetap mengikuti ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna Yang ada Di setiap minggunya Adik-adik Karena kita masih berada Di kondisi pandemi COVID-19 Dan juga dengan diberlakukan PPKM Akan mau mengajak kalian Untuk tetap taat prokes Yaitu tentunya dengan Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi aktivitas Yang sekiranya tidak penting di luar rumah Supaya apa? Supaya kita tetap aman Sehat Bersama dengan Keluarga kita di rumah ya Tentunya Sekian yang dapatkan Nelah sampaikan Di dalam Warta Pelkap PT Hari ini Terima kasih adik-adik Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Adik-adik yang terkasih Kakak undang kita berdiri Dan kita menyanyikan Dari Gita Bakti nomor 69 Kumulai dari diri sendiri Kumulai dari diri sendiri Untuk melakukan yang terbaik Kumulai dari diri sendiri Hidup jujur dengan hikmat Tuhanku Dekanku Tuhan Mengikutmu selama hidupmu Dan membuat Tuhan Kepada iman dan pencayaku Kepada iman dan pencayaku Bukanku mulai dari diri Kepada iman dan pencayaku Melakukan segi Dan pencayaku Biar pun kecil dan sederhana Tuhan dapat mempelajar di besar Hidup jujur dengan enggak Adik-adik, setelah kita mendengarkan sebagian firman Tuhan dan kita telah bersekutu di dalam ruang virtual ini marilah kita satu dalam doa, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak Bapak, kami sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang peladan yang baik Ya Bapak, memanglah tidak mudah hidup di dalam duniamu ini Banyak tantangan yang harus kami hadapi ya Bapak Akan tetapi kami percaya bahwa kasihmu, bahwa naungan roh kudusmu senantiasa melingkumi kami Dimanapun kami berada, langkah demi langkah yang kami ambil ya Bapak Bapak yang terkasih kami mendoakan untuk pandemi ini kiranya cepat berlalu ya Bapak sehingga kami dapat kembali beraktifitas dengan normal ya Bapak Akan tetapi ya Bapak, dari semua itu kami sangat bersyukur bahwa pada hari ini kami diingatkan kembali bagaimana menjadi seorang Kristen bagaimana menjaga identitas kami sebagai orang Kristen ya Bapak Kiranya melalui firmanmu pada hari ini kami dapat menjadi teladan bagi orang lain juga ya Bapak dan berkat bagi orang lain juga ya Bapak Bapak, berkatilah kami kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini kami taruh semua pergumulan kami dalam tangan pengasihannya ya Bapak Inilah doa dan permohonan kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya